Masa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Alas sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alas sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Selamat pagi saudara-saudara aku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa teks kita pagi ini yang mengumandangkan lagu optimisme. Rasul Yohannes melihat prakarsa Allah, yang menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Juga kota Yerusalem yang baru, yang melambangkan pembaharuan seluruh ciptaan. Air mata kesedihan berubah menjadi mata air kehidupan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh pelaskasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini dalam koridor rencana Allah yang besar. Karenanya, firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapak, karena kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perlindungan kita di pagi hari ini dari Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sudah-sudah aku, tema yang akan saya pakai ini dia. Air mata kesedihan berubah menjadi mata air kehidupan. Sudah-sudah aku, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti diceritakan dalam kejadian tiga. Maka ada sebuah konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam perjalanan hidup manusia harus mengalami kesakitan, penderitaan, kemurungan, sakit penyakit, pergumulan hidup, bahkan kematian. Manusia memasuki kehidupan di dunia ini dengan menangis. Dan manusia meninggalkan dunia ini juga dengan ditangisi. Tidak heran kalau dunia ini penuh dengan air mata. Namun bagi kita pengikut Kristus, ada pengharapan yang pasti. Sehingga kita tidak perlu berduka cita. Seperti orang-orang yang tidak beriman. Pengharapan itu ialah. Pada satu saat kelah. Orang-orang yang dikasihi. Yang masih hidup. Yang sudah meninggalkan dalam Tuhan. Akan dibangkitkan dari kubur. Dan kita yang masih hidup. Pada hari itu akan diubahkan dalam sekecak mata. Dan bersama-sama dengan mereka. Kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian ditekankan Rasul Paulus dalam 1 Thessalonica 4 ayat 16-18. Artinya bagian anak Tuhan yang setia. Ada pengharapan. Akan janji yang manis. Pendeta Menyostra. Dalam kitab Ndnd NGBKP nomor 19 ayat 4. Menguapkannya. La duri saja bangku eh. Litrudan Pekerajang. Tidak hanya duri. Tapi ada bunga. Yang menjadi milikku. Rasul Yohannes di pulau Patmos. Melihat langit yang baru dan bumi baru. Rencana besar. Yaitu rencana kasih. Janji yang manis itulah. Yang dinyatakan dalam Wahyu 21 ayat 4. Paling tidak ada tiga hal saudara-saudaraku. Yang pertama. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ayat ini mau menyatakan bahwa mereka yang mengikut Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini. Selama di dalam tubuh yang fana ini akan merata. Namun jangan takut. Ada janji. Ia akan menghapus air mata. Kedua. Mau tidak akan ada lagi. Ayat ini mau mengingatkan. Bahwa musuh terakhir yang diminasakan adalah maut. Kematian itu tidak berpuasa lagi atas mereka. Yang memiliki tubuh kebangkitan. Yang ketiga. Perkabungan ratap tangis dan luka cita tidak ada lagi. Tentu dengan lenyapnya maut. Otomatis. Tidak ada perkabungan ratap tangis atau luka cita. Ini menunjukkan adanya suka cita kekal. Yang tidak akan berakhir. Selama kita hidup. Di dalam dunia. Yang terkutuk oleh dosa. Maka segala sesuatu yang ada di atasnya itu berubah. Hal ini dikemuka Raja Salomo. Di dalam kitab pengkotbah. Pasal 3.1-13. Segala perkara di dalam dunia sekarang dibatasi waktu. Ada waktu tertawa. Tetapi ada waktu menangis. Dan seterusnya. Artinya. Sekarang ini segala perkara dapat diubah. Tetapi saatnya akan datang. Bila mana kita masuk dalam kekekalan. Ya. Dimana tidak ada batas waktu lagi. Yang ada. Kesukaan yang kekal. Yang tidak dapat berubah. Menjadi perkabungan ratak tangis atau duka cita. Hal-hal yang jahat dari langit dan bumi yang pertama. Telah lenyak sama sekali. Tentu. Bagi mereka yang berdiam bersama Tuhan. Sebaliknya. Di dalam lautan api. Ada perkabungan ratak tangis dan duka cita selama-lamanya. Karena itu. Mari. Tetap beriman. Iikut. M. Mutlak. A. Abaikan. M. Muansa apapun. Artinya saudara-saudaraku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kirimanmu. Yang menyadarkan kami. Bahwa selama kami di dalam kemah ini. Kami mengeluh oleh beratnya tekanan. Karenanya kami rindu sebuah keadaan yang baru. Sesuai yang dijanjikan Tuhan Yerusalem yang baru. Saat ini secara khusus. Kami mendoakan GBKP Rumbun Cilinitan. Baik keluarga pendeta Pilipus Tarigan. Keluarga, Pertua Diakan, Pengurus Kategorial, Pengurus PJJ, Emeritus. Dan semua jemaat GBKP Cilinitan. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada. Bahkan setiap orang yang mengikuti saban teduh ini. Ada sebuah kepastian. Air mata kesedihan berubah menjadi mata air kehidupan. Kami juga tidak lupa mendoakan pelaksanaan Natal tahun 2021. Khususnya Natal Setung GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Sabtu 4 Desember 2021 di GBKP Rumbun Cilinitan. Bapak, jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah dampak pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi ekonomi keluarga, kesihatan, kerja dan kinerja kami. Bahkan proses belajar mengajar tidak akan mengurangi kesetiaan dan relasi kami kepada Tuhan. Sebaliknya, kami lebih kreatif dan berinovasi di tengah kondisi new normal life. Karenanya, kami tetap mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah terluar, terpencil, tertinggal. Biarlah proses vaksinasi semakin baik dan semua lapisan masyarakat semakin patuh pada protokol kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.